Kedatangan pengurus kooperasi Tridharma Yogyakarta bersama tim lembaga bantuan hukum di Balai Kota Yogyakarta untuk mengajukan audiensi dengan wali kota. Kooperasi yang menaungi sekitar 900 PKL Malioboro ini menyampaikan pernyataan sikap mereka terkait rencana penataan para PKL Malioboro. Seperti diwacanakan sebelumnya, pemerintah kota Yogyakarta dalam waktu dekat berencana melanjutkan penataan PKL di Malioboro di mana pedagang yang menempel di depan toko di sepanjang Malioboro yang menghadap ke arah timur akan pindah ke sisi depan pedestrian sehingga posisinya akan saling membelakangi antar pedagang. Hal inilah yang menimbulkan keberatan bagi sebagian pedagang karena konsep tersebut dinilai dapat merugikan pedagang. Selain membuat tempat berjualan semakin sempit, mereka juga khawatir lapak yang dipindahkan tersebut akan ditempati oleh pedagang yang baru. Maksud kedatangan kami yang pertama permohonan audensi karena memang sejak awal kita sudah melakukan permohonan audensi namun sampai hari ini belum ada jawabannya ini permohonan audensi kita yang kedua harapan kami permohonan yang kedua ini bisa dapat diterima dan kita bisa audensi mencari solusi yang terbaik baik untuk nasib para pedagang 920 orang yang tergabung dalam Tidharma maupun pedagang-pedagang lain yang tidak tergabung dalam Tidharma bisa mendapatkan solusi terbaik dan tidak ada lagi konsep pengkurungkuran yang akan semakin mempersempit area jualan pedagang. Akan banyak timbul permasalahan diantaranya dalam menata lapak dagangan, menata dagangan itu kami nanti juga akan kesulitan dan kalau nanti ada orang yang beli nanti kita untuk melayani bagaimana karena kita angkul-angkul mau menata juga kalau sudah ada yang dagang di situ juga tidak bisa untuk menata dagangan dengan sempurna di samping itu apakah juga nanti pemerintah akan menyamping kalau pedagang di luar kami akan ditempatkan di belakang kami dan tempat yang tadinya dipakai pedagang lain itu akan betul-betul bersih tidak akan muncul pedagang baru. Kedatangan rombongan pengurus kooperasi Tridharma dan juga tim lembaga bantuan hukum ini sempat membuat suasana balai kota ramai. Puluhan petugas Satpol PP dan Linmas berjaga untuk mengamankan jalannya aksi tersebut.